Nah ini yang kemarin mas, coba review kan mobil harga 50 jutaan tapi yang gagah mas Nah ini sekarang ada Suzuki Sedekik tahun 98 buka harganya 57,5 juta nego full ori luar dalam Nah ini beli-beli ade ya boloku, ini ade mana silahkan boloku tanyakan ke penjualnya ya Kalau dilihat dari eksteriornya sih kondisinya lumayan minyir-minyir boloku Nah di dalam video ini saya membahas ada beberapa unit mobil bekas dengan harga terbaru Lagi boloku yang penasaran silahkan ditonton video saya ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boloku Berjumpa lagi di channelnya Day Auto Indonesia Nah ini ada Dayatsu Grand Max Box 1.2 2017 Harganya 85 juta nego paca hidup siap kerja ya Ini bernopol AB juga boloku Nah ini mobilnya cocok buat para juragan-juragan muda yang mempunyai usaha Ingin menunjang kinerja usahanya semakin berkembang besar dan maju Nah ini cocok untuk mobilisasi usahanya Nah ini saya mereview di salah satu bursa mobil bekas yang ada di Jogja ya boloku Jadi kami disini tidak mereview secara detail Seperti saya mereview dagangan saya ya Jadi saya ini cuma mereview bagian eksterior-eksteriornya seperti ini Silahkan kamu amati sendiri ya Kalau boloku nanti cocok silahkan kamu komunikasi dengan penjualnya Tapi jangan lupa nanti ketika transaksi Nah transaksi silahkan di video call dulu ya boloku Nanti di screenshot wajahnya Biar kalau terjadi hal-hal sesuatu yang sudah diinginkan Nanti mudah untuk penyelesaian masalahnya gitu Bagi boloku-boloku yang belum mengetahui cara pengecekan mobil bekas Minta bantuan saya Saya akan bantu juga Wiss pokoknya wiss wongmu boloku gitu loh Nah silahkan kamu amati bagian nat-nat dari eksterior Grand Mag ini Kondisinya ini 1.3 berarti bersese 1300 ya boloku Nah ini kondisi Kalau dilihat lumayan agak jauh Nah ini sampingnya sekarang ada I Susu Pentertal NS tahun 2000 Buka harganya 92,5 juta nego Tatmulus interior ori ya Ini bernopol AA ya boloku Ini kayaknya AA Magelang Tapi silahkan boloku Kalau minat WA si nomor yang ada di stiker tersebut Nanti dicek bagian STNK nya Nah ini kondisi atapnya Silahkan kamu amati bagian karet-karetnya Masih lumayan juga Untuk nat-natnya juga masih lumayan Nah ini untuk lampu belakang Sudah ada variasinya ya boloku Untuk masalah bodi ini masih kaleng atau tidak mas Nah saya tidak berani untuk mengetok-ngetok boloku Karena ini kan unitnya orang lain boloku Beda kalau unit sendiri Mau diketok-ketok Mau dibongkar-bongkar Saya disini kan cuma membuat konten saja Nah ini sampingnya sekarang ada simbahnya ya Simbahnya dari Penter tadi Kalau Penter itu terkenal dengan iritnya boloku Ya BBE nya irit Harganya murah Cuma Rp5.150.000 Nah ini isu Penter High Grid Tahun 98 buka harganya Rp67.500.000.000 Ini bernopol AB boloku ya Nah silahkan kamu amati bagian nat-natnya Bagian cat-catnya Kalau dilihat dari kaca kamera ini ya Lumayan boloku Ini atapnya kondisinya Lumayan minyir Minyir Tapi kalau masih kaleng dan tidaknya Silahkan boloku nanti komunikasi dengan penjualnya Nah ini kondisinya Kalau dilihat dari agak lumayan jauh Kondisinya Kemarin ada yang komen mas Kalau review itu ditunjukkan Utuh mas mobilnya Gitu Ini komen kamu tak turutin sekarang Nah ini bagian atapnya Kurang lebih seperti ini Ini kalau dilihat dari sisi kanannya Kondisinya Kalau Penter itu ya gagah Gagah irit Rosoh Nah ini karena videonya sudah di pertengahan video ya boloku Bagi boloku yang belum subscribe Ya Saya minta untuk di subscribe lah boloku Boloku Kalau subscribe ya gratis Kamu tinggal rebahan nonton youtube saya Sudah mengetahui Pengupdatean harga mobil bekas setiap hari ini Kok kan subscribe ya kok Mahal banget Nulokoyone Hehehe Saya doakan yang sudah subscribe Segera bisa membeli mobil bekas di tempat saya Nah ini ada Honda CR-V manual tahun 2005 Buka harganya 90 90 juta nego Bernopol AA juga Nah ini kondisinya Unitnya Kalau CR-V itu Kalau gak salah CC-nya 2000 ya boloku 2000 cc Nah ini bagian nat-natnya Silahkan kamu amati Ini untuk bagian atas kabinnya Catnya juga masih utuh ya boloku ya Kondisinya Seperti ini Untuk nat-nat pintunya Silahkan kamu amati sendiri Masih simetris juga ya Meskipun Tahunnya Sekitar Berapa tahun ya 12 tahunan ya Tapi kondisinya ya Masih lumayan Nah ciri khas dari CR-V Ada kondisinya Bahan belakangnya ya Kalau dilihat dari Agak lumayan jauh Ya gagah boloku mobilnya Ini kan masuk kategori SUV tuh boloku SUV-nya dari Pabrikan Honda Nah ini Nah ini nat-nat bagian Cup mesin Nat-nat bagian bumper Kalau lampu Paca lampunya Agak menguning Itu mudah boloku Tinggal dibawa ke salon Nanti di coating Sudah kembali Bening dan jernih lagi Boloku Nah ini Sekarang ada Mobil yang Uwis Gagah banget boloku Ya itu Bernopol adi ya boloku Kondisinya merah merona Ini Suzuki Katana GX Tahun 96 Buka harganya 52,5 juta Nego Nah silahkan Kamu amati Nat-natnya Kalau ditanya Ini unitnya Masih Bagus dan tidak Silahkan di cek sendiri ya Kalau Katana itu terkenal dengan Unitnya itu Irit Bundle Terus Apalagi ya Bodinya itu hampir full Besi semuanya Mobil jaman dulu Itu rata-rata besi Kalau sekarang kan fiber Nah itu ada kondenya Masih ada kondenya ya Tinggal diberikan Sarung penutup Bannya saja Sudah cakep mobilnya Nah ini Kalau Katana itu CC-nya Kalau tidak salah itu Masih 1000 cc Boloku Nah kalau Katananya Masih Kurang Greget Masih Katanya ketuaan Atau apa Nah ini ada yang Lebih cakep lagi Ada Suzuki Sedekik Tahun 98 Buka harganya 57,5 juta Nego Silahkan Bagi Boloku Yang mau beli Ini berplat AD Sama-sama Pabrikan dari Suzuki Tapi beda orang Beda selera Silahkan Kamu amati Bagian eksterior Eksteriornya Karena ini Videonya Sudah di akhir video Ya Boloku Bagi Boloku Yang belum Subscribe Di subscribe Di subscribe lah Boloku Ya Tolong subscribe Ya gratis Kamu tinggal Perbahan Nonton video Sudah mengetahui Pengupdaten mobil bekas Kamu Nah kondisinya Mat-matnya Ya Ya udah Boloku Sampai jumpa Di video selanjutnya Salam Minyir 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 Terima kasih.